Nah ini kita unboxing untuk cuca hijau, ini yang ktp jember mas Bodi bodi banget mas ya, mantep nih Mulus, ini ktp mana mas? Oh ini yang bodi medium ya Untuk cuca hijau ktp mananya? Ktp aja ya Ini ambil untuk yang PH, untuk paruh hitam Ini yang masih paruh hitam mas ya, ini paruh hitam Kira-kira berapa persen ke jantan nih mas? Wah ini 80% 80% ke jantan ya Nah ini pantuannya Stok berapa ekor nih kalau yang mewah-mewah nih? Wah ada banyak, ada kira-kira 20 ekoran 300 ribu rupiah Ini ada bondol, ada mulus, untuk si lilin Kalau ada yang mau mengaduk sini, si lilin cukup di harga 700 ribu rupiah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar buat sahabat keceman ya, dimanapun anda berada Mudah-mudahan hari ini dalam keadaan sehat walasehat Dilancarkan diberkahi apapun usahnya, amin biar abal alamin Oke seperti biasa, rasu kecoh hadir kembali di Pasar Burung Pramuka Matraman, Jakarta Timur Dan kali ini saya di kiosnya Mas Sandy ya, untuk letak kios Mas Sandy Ini di gang paling ujung Nah kalau dari arah sini, masuk dari parkiran mobil Melewati kioskang Baltaki atau kioskang Mami ya Dan kalau yang dari depan sana, melewati kiosk Langung Jaya dan kiosk Mas Sandy Jopani Nah ini untuk pengunjung hari ini cukup ramai ya Nanti kita mau tanya-tanya sama Mas Reddynya Burung Apas jajah yang ready hari ini cukup di kiosnya Dan sebelum review, Raffi Kicau mengucapkan Berita terima kasih buat sahabat keceman yang sudah men-supportkan saya Dan ini baru gabung Raffi Kicau Mohon dukungannya anda di kelas untuk dipadamkan tombol subscribe-nya Bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan Update-an terbaru dari Raffi Kicau Hari ini hari Sabtu ya, 22 Juli 2023 Wah ini kita mau langsung coba siapa untuk Mas Sandy-nya Assalamualaikum Mas Sandy Waalaikumsalam Apa kabarnya Mas untuk hari ini Mas? Alhamdulillah apas Apas Oke dikasih informasi yang ready di kios Mas Sandy untuk hari ini Burung-burung apa saja nih? Burung-burung yang paling hari ini ya Cucah Ijo, Jomin, Jaranting, Jenggo Jawa Terus apa namanya? Cililin juga ada kayaknya? Cililin juga ready buahnya dan lain-lain lah Banyak mustok ya? Pembongkaran besok pagi juga ready lagi Apa pembongkaran besok pagi nih infonya nih? Itu besok pagi ada Samyong, Leci Pacitan, Perusahaan Jenggo Jawa Perusahaan Anis Merah Anis Merah Dan untuk itu biasanya live Mas ya? Live streaming nanti Nanti bisa di follow Pembongkaran Di subscribe juga Channel Kios Burung Sandy Bos ya Kios Burung Sandy Kita perminggunya ada lelang Bos Ada lelang ya tentunya Oke ini tuh info kirim-kirim gimana nih? Untuk kirim-kirim kita area Jaboditabek bisa COD Mas Sistem COD Kalau untuk kaum-kaum mager ya Kalau yang rajin-rajin ke kios Kalau yang males gerak di rumah Males gerak di rumah diantar ya Oke diantar langsung sampai ke depan gitu Gampang lah Oke jadi untuk konkurs di tanggung pembeli ya? Iya untuk konkurs di tanggung pembeli Mas Oke Kalau mau yang luar daerah Itu transfer dulu baru kita kirim Mas Oke jadi untuk itu sesuai dengan foto dan videonya Mas ya? Iya nanti kita juga besertakan video call Mas Video call dulu biar yakin Mas ya? Biar yakin namanya kan jarak jauh Kan kasih ada yang ragu Nanti kita juga call dulu biar yakin biar mantep tinggal kirim Jadi seolah amanah untuk kirim-kirim Mas ya? Iya utamakan amanah Oke Untuk melayani tuker tambang ini Mas Kalau tuker tambang bisa Mas Kalau tuker tambang itu langsung bawa kekis aja Yang penting asal cocok nambahnya aja dah Asal cocok nambahnya Iya Nah ini tuh harga yang saya liput ini masih harga pemasaran Mas ya? Ini untuk sebagian nanti kalau ada yang glossier dikurangin banyak banget Mas Oke Bagian ada yang net, ada yang lego Ada yang masih bisa kurang ada yang harga net Mas ya? Oke itu langsung kita pantau aja Mas ya? Iya siap Nah ini pantauan pertama Mas ini ada burung cuca isu Ini dia ombyok tapi gacor nih ya Ini masuk bahan Ini KTP mana ini Mas? Oh ini yang bodi medium ya? Untuk cuca itu KTP mananya? KTP Aceh ya Ini yang bodi medium Stok berapa ekor nih? Banyak Untuk yang bodi-bodi medium Ini pantannya Ini gak gacor mulu nih Ini udah gak berapa nih Mas Yandi nih? 600 ribu kia Ini real gacor ya Ini masih bahan tersebutnya Ini untuk stoknya Mas Yandi ya? Ini untuk stoknya Ini masih banyak banget ya Untuk stoknya Untuk stoknya Untuk stoknya Untuk stoknya Untuk stoknya Yang bodi-bodi medium ya? 600 ribu ya? 600 ribu ya? 600 ribu kia Ini stoknya bener-bener masih banyak banget nih Untuk stoknya Ini bawahnya ini apa nih? Oh ini cuca hijau mini ya? Ini cuca hijau mini Ini cuca hijau mini Pantannya ya? Untuk stoknya juga banyak nih cuca hijau mini Untuk cuca hijau mini berapa Mas Yandi? 175 ribu ya? Untuk cuca hijau mini Ini ada yang spesial nih Ini trotol Ini trotol ya? Ini masih trotol tipis ya? Masih trotol tipis mas Ini KTP Acah juga? Sama aja KTP Acah ini yang kondisi masih trotol ya? Sudah banget nih Ini promo ini bos Gimana promo ini? Promo Berapa ini? 500 ribu 500 ribu rupiah Ini nominus ya? Minus ya cuman nih Gini Apa itu? Oh kaki bengkak sedikit ya? 500 ribu ya? 500 ribu Mantep banget Ini buat yang mau lanjut terawat ya? Burung sehat ya? Burung cuman kaki doang sedikit ya? Burung sehat ya? Burung cuman kaki doang sedikit ya? Gendol sedikit ya? Gendol sedikit ya? Oke 500 ribu rupiah Nah ini pantuan untuk cuca itu yang pH atau paruh hitam Nah ini Itu sudah bunyi melulu untuk yang pH ya? Mantep banget nih Ini angkat 300 ribu rupiah ya? Kalau yang cuca itu yang pH atau paruh hitam Ini kita bisa lihat stoknya Banyak nih Bagaimana untuk yang pH ya? Ini pantuannya Nyeril pH ya? polisi burung mulus-mulus sama nekornya ini bapaknya ada yang lagi pantau nih untuk cucak hijau PH untuk harga berapa nih 300.000 300.000 rupiah banyak mas ada dua sesi mas kalau gimana yang satu ada yang cucak hijau PH yang ori yang ori masih 50-50 ini 50% jantan ya kalau ada lagi itu yang 90% mana mas kita lihat oke nanti kita lihat ya ini untuk stok yang PH ya Nah itu stok PH nya Ambiar nih ini stok untuk burung cucak hijau PH ya stoknya banyak banget ya ini pilihan mas ini yang pilih-pilihan ya itu cucak hijau PH nya banyak banget stoknya nih nah ini pantauan untuk cucak hijau nya ini yang masih paruh hitam ya ini paruh hitam kira-kira berapa persen untuk kejantan ini masih 80% 80% kejantan ya nah ini pantauannya stok berapa ekor nih kalau yang mewah-mewah nih ada banyak ada kira-kira 20 ekoran 20 ekoran ini 80% jantan mas ya ini untuk cucak hijau PH nya diangkat berapa kali ini diangkat 370.000 370.000 80% jantan mas ya mantep banget stok banyak ya ini kita pantau selanjutnya ini untuk cucak hijau ini Bondol mas ya ini yang Bondol ini KTP Acah juga nih Jember Oh ini yang Jember ya ini yang Jember ada yang dari Acah ada juga yang dari Jember satu mulu satu Bondol ada Mulus ada Bondol ini untuk yang Bondol dulu berapa ini harganya Pirogi kalau yang ini kalau yang bodoh enam setengah bos enam ratus lima puluh ribu setengahan semualah betulah Oke jadi pukul rata ya Rp650.000 yang masih terotolan ini juga KTP Banyuwangi yang dari Banyuwangi terotolan ya kondisi burunya Jember juga kan ini Jember juga kalau yang terotol berapa ya sama ya Rp650.000 dan ini yang mulus untuk yang mulus nih 670.000 yang luisi yang k Jedi Yang KTP Jember ya kumpulnya 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 KTP Jember ya bedanya coba masih dengan menurutnya biasanya kita embossing untuk cucak hijau kalau yang KTP Jember mas lagi bodi bodi banget mas ya mantep nih mulus restok berapa ekor mas nih speed my ис populer tuh tiket terdebat sekitar dua koran ya yang mulus berapa nih temen tujuh yang enam ratus tujuh puluh ribu yang ktp Jember kalau yang mulu eh yang bendol enam ratus lima puluh ribu yang rawatan kita ready yang setengah komplik nanti kita pantau mas ya untuk setengah kompliknya untuk stoknya kita bisa lihat di atas nih untuk stok juga itu luar biasa nah ini pantauan untuk yang setengah komplik atau tengah jadi ini rawatan ya Nah kalau ini ktp mana ini pilihan mas ya pilihan-pilihan sudah rawatan ya berapa ekor nih berapa ekor gajoran yang rawatan ya pengajadi yang keberapa nih Mas yang ke-730 ribu ini untuk burung yang sudah rawatan ya kita bisa lihat untuk stoknya gampang banyak banget itu di depan itu disawa sama ya oke karena temen jadi udah kayak temen gitu ya ini untuk yang rawatan ya kalau yang sudah gacor ada nggak gacoran ini pantauan untuk yang sudah gacoran untuk buka izinnya ini katip yang lain jadi nih ini ktp ini juga katip Jember ya ini yang sudah gacoran jinek ya iya nggak ngacau sama lampu ini stok berapa ekor mas dua ekor doang dua ekor yang sudah jadi berapa kena seribu mas satu juta rupiah ya satu juta rupiah dan itu stoknya mas ya ini stoknya untuk yang sudah jadi untuk buka izinnya itu juga jenggot satu juta rupiah untuk Jawa mas mana ini juga terdekat untuk burung cuka jenggot ini yang dari Jawa ya ini yang Jawa mas kawan warnanya udah mutasi udah mutasi untuk warnanya ya takutnya flash ini takutnya lampu ya coba kita matiin lampunya ini pantauan ini untuk buka jenggot sudah mutasi warna kaki dan deker dan deker kakinya ya jangka berapa nih mas 6 490 480 ada yang bahan juga ready yang bahan juga ready ini kita lihat kembali ini pantauannya untuk buka jenggot yang dari Jawa mutasi ya 480 mana yang bahan ini pantauan untuk yang masih bahan mas ya mulus-mulus banget ya ini pantauannya stok berapa ekor nih ada 6 ekor 6 ekor ini untuk yang tiga jenggot Jawa ini yang masih bahan untuk harga 450.000 ya ini jajan-jajan mulus-mulus banget ya nah kita berlanjut ke burung cucak ranting ini yang dari Sumatera ini pantauan cucak ranting Sumatera ya ada bondol ada mulus dan ini pantauan untuk yang mulus untuk yang bondol ya cucak ranting bondol berapa 170 kalau yang mulus yang mulus 175 selisih goceng doang ya untuk cucak rantingnya ini stok berapa ekor nih mas banyak ya ini sampel aja ya ini juga ready untuk cucak ranting ya ini yang jenis kelamin betina yang betina berapa nih masih dikel yang betina nih 160 eh 85 85.000 oh 85.000 rupiah ya untuk cucak ranting yang jenis kelamin betina 85.000 rupiah saya juga tersedia untuk cucak ranting jenis kelamin betina yang betina berapa nih cucak ranting yang jenis kelamin betina berapa 160.000 betina ya yang jantan ready enggak untuk yang jenis kelamin jantan sementara masih kosong untuk cucak kino ya ini juga tersedia untuk cucak ranting nah ini kalau yang ini dari Jawa cucak ranting ya ini ciri khasnya dadanya yang kuning kalau cucak ranting Sumatera untuk kepala yang kuning ya ini cucak ranting Jawa yang berapa nih mana itu 190.000 untuk cucak ranting yang dari Jawa ini pantang untuk stoknya ya masih aman stoknya untuk cucak ranting Jawa ini juga tersedia di kiosk masendi untuk burung tapas tembak ini juga sudah gacoran ini bahan rasa gacor untuk kapas tembak ini stok banyak kapas tembak ya banyak stoknya berapa ekor 90 ekor luar biasa stoknya ini stok untuk kapas tembaknya ya ini sampel aja ya untuk kapas tembak 380.000 untuk yang bondol kalau yang mulus berapa yang mulus 400.000 ini sudah pada terpantau bunyi kapas tembaknya ya di kiosk masendi juga tersedia untuk murai batu yang dari palangka ini pantangnya untuk murai batu yang dari palangka ya ini kondisi burung udah makan pur belum nih semi pur diangkat berapa nih masendi murai palangka diangkat 600.000 rupiah untuk murai batu yang dari palangka ini pantang untuk stoknya untuk kator lumayan panjang ya bodi gede untuk stok sekitar 5 ekoran ya 600.000 rupiah jadi silahkan yang mau merapat langsung ke kiosk atau yang gak bisa merapat juga bisa ilu-ilu ya untuk kontak nanti saya sertakan di video dari deskripsi nah kita berlanjut ke burung pentet ini bantuan ini ada bondol ada mulus untuk pentetnya ya dan untuk stok juga masih banyak banget masa ini pentet dari mana ini? jauh timur ya semi pur nih polisi burung semi pur ini ada jantan ada betina apa pilihan jantan ini? pilihan jantan ya untuk yang bondol berapa ini? 80.000 rupiah untuk pantang yang bondol ini di atas ada yang mulus nih kalau yang mulus berapa? terotol ya oh ini terotol ini berapa? 120.000 rupiah untuk petet jantan untuk petet jantan ini yang masih terotol ya untuk kondisi yang mulus 120.000 rupiah nah kalau ini dewasa ya ini dewasa yang mulus nih? terotol juga ya? terotol juga ya? terotol juga ya? di atas ada yang mulus berapa? 100.000 rupiah 100.000 rupiah ini sama yang terotol selisih 20.000 rupiah coba agak punter ini dari jantan ini dari jantan ini masih banyak ini juga tersedia untuk ledekan ini ledekan bakau ya? Indramayu Indramayu oh lokal Banyuwangi lokal Banyuwangi ini kondisi burung semipur ya berapa ini? 550.000 rupiah 550.000 rupiah untuk ledekan gunung yang lokal Banyuwangi nah di atas ada SRDC ya SRDC atau sikatan rimba dada cokelat kondisi burung ini tinggal yang bondol-bondol oh lo shredding gak nih? yang bondol doang berapa nih mas harganya mas? 110.000 rupiah untuk SRDC nah ini juga tersedia untuk dikyos mas Sandy jadi untuk beranjangan ya beranjangan dari mana ini mas? NTP NTP ya Nusa Tenggara Barat ini stoknya banyak banget nih ini pilihan jantan apa campur mas? pilihan jantan ya? berapa? 210.000 rupiah untuk beranjangan ATP NTP ini sudah pilihan jantan ya ini stoknya juga masih aman untuk beranjangan dari NTP bodi lumayan gede-gede ini oke ini show out mas ya untuk burung SRDC ini yang Orih Bali mas ya? yang Orih Bali bos dan ini nominus mas ya? mulus ya? mulusnya ekornya doang ekornya doang bondol ya? yang keberapa mas? 110.000 rupiah 110.000 rupiah oke oke ini kondisi sore ini ya cukup ramai untuk dikyos mas Sandy nya ini buat abang-abangnya nih yang lagi mampir belanja kita mau shoot untuk burung yang selanjutnya ini juga tersedia tuh burung Bemoli cuman ini yang jenis kelamin betina yang gak berapa mas? 45.000 rupiah ini tuh Bemoli yang jenis kelamin betina nah sebelahnya anis apa mas? anis kembang ini bahan dari hutan apa? muda-hutan ya? jantan nih mas berapa mas? 300.000 rupiah ini untuk anis kembang ya muda-hutan jantan ya ini juga ada burung kopi-kopi ya ini untuk jenis kelamin campur? jenis kelamin gimana ya? campur berapa nih mas? kopi-kopi? 60.000 rupiah ini mulus-mulus burung rawatan ya? 60.000 rupiah kopi-kopi nah kita berlanjut ke burung cililin coklat ini mulus-mulus bang nih kondisi burung nih untuk cililin yang warna coklat ya dan untuk stok berapa ekor nih mas? stoknya banyak ya sekitar 10 ekoran untuk stok cililin ya nah ini di atas nih ini ada bondol ada mulus untuk cililin untuk yang mulus berapa mas? untuk yang mulus 1.150.000 rupiah 1.150.000 rupiah untuk yang mulus banget nih untuk cililin nah kalau yang bondol bondolnya 1.100.000 rupiah 1.100.000 rupiah ini yang ditutupin apanya? oh cililin juga ya? itu agak telat makan sedikit mas jadi ini agak kurus ya? iya agak lembek agak lembek ini yang kondisi agak lembek ini untuk harga gimana? ini harga 1.000.000 rupiah aja 1.000.000 rupiah ini untuk cililin ini minus kurus mas ya? enggak kurus banget sih enggak kurus banget menagak telat agak lembek sedikit ya? iya itu belum terbiasa mungkin ya? ini kita lihat untuk penampakan burung cililin coklat ya? iya mas ini pantauannya ini untuk ini minus apanya aja mas? nah untuk ini minus kakinya mas kakinya nah ini kakinya dimakan harimau oh gitu dimakan harimau patah satu ya patah satu nih kewer kewer tapi untuk nangkrik normal ya? iya nangkrik normal normal ya? gemuk ya bodinya ya? mantep banget nih nah untuk ini diangkat berapa nih? kalau normalnya kan masih 1.150.000 rupiah ini cukup diangkat 700.000 rupiah 700.000 rupiah 700.000 rupiah dapet cililin coklat ya? coklat ini cuman minus di kaki doang ya? cuman minus di kaki ini pastol nih? pastol bosku pendek jadi ini kakinya dimakan harimau ya? makanya dimakan harimau kemarin pada hutan mantep oke jadi siapa yang mau lanjut rawat ini mas ya? untuk cililin ya? diangkat 700.000 rupiah siapa tau ada sultan-sultan yang mau mengadopsi oke mas ya yang mau mengadopsi ini oke cililin cukup di harga 700.000 rupiah nah ini ini kita pantau selanjutnya ada buruh jalak suren ini masih anakan mas ya? anakan mas ya? anakan nah ini ini pantuannya ini ada jalak putih juga sebelahnya ini oke campur ya jalak suren dan jalak putih ini pantuannya untuk jalak suren dulu berapa ini? jalak suren dulu berapa ini? 250.000 rupiah 250.000 rupiah 250.000 rupiah dan stoknya masih banyak nih untuk bujol kemas sendi kalau untuk jalak putih? 335.000 rupiah 335.000 rupiah ini kayaknya udah mandiri yang jalak putihnya nih ya? jalak putih memang cepet mas cepet ya? oke nah kita berlanjut ke burung poksai mantel ini pantauan untuk poksai mantel untuk jenis kelamin gimana ini mas? jenis kelaminnya campur mas campur ada jantan ada betina berapa nih mas? kalau yang dua itu yang dua kas itu 180.000 rupiah 80.000 rupiah kalau yang ini ini matanya agak kebanyakan minum AO ini mas hahaha jadi matanya agak gurem ya? gurem oh iya bener bener oh sebelah matanya minus di mata sebelah ya? kalau yang minus sebelah berapa nih mas? 100.000 rupiah 100.000 rupiah ini yang pantauan yang di atas ini 100.000 rupiah untuk poksai mantel ya nah kita berlanjut ke burung serikantil wah ini ini mewah ini ekornya panjang sekali ada antenanya nih ya ada antenanya ini mewah banget nih terikantil kalau yang mulus begini berapa mas? 180.000 rupiah 180.000 rupiah ini makanannya apa sih mas? ini makanannya ya purayam dan purama serangga mas sama serangga jadi ekstrapodinya tetap dikasih mas ya tetap oke 180.000 rupiah ini ini panjang banget antenanya nih kalau yang sebelah ini sama oh sama ya ini pantauan untuk stoknya ya masih aman ini stoknya untuk seriguting kantil wah ini juga mulus-mulus banget ya ini antenanya poanjang panjang nih cukup di angka 180.000 rupiah ini juga ada burung anis yang sudah rawatan mas ya ini jantan mas ini jantan mas ini jantan mas ini dari tangkaran ya hasil tangkaran ya ini jantan sudah rawatan berapa nih mas? 450.000 rupiah 450.000 rupiah pakai ring ya jadi yang sudah rawatan beda harga untuk yang bahan mas ya ini yang sudah rawatan 450.000 rupiah jantan nah kita berlanjut ke burung sucak emas ini sudah rawatan mas? mulus banget ya ini jantan apa tina nih? jantan mas jantan untuk sucak emas jantan mulus rawatan yang berapa nih mas? 700.000 rupiah ini pantauannya untuk sucak emas ya yang sudah rawatan 700.000 rupiah nah ini juga tersedia di kiosk Mas Sandy untuk burung bayeman atau cucak daun ya? iya cucak daun cucak daun ini pantauannya stok ada 3 ekor ya? cucak ada 3 ekor berapa nih mas harga nih mas? cucak daun 80.000 rupiah nah ini barusan pada terpantau burung ini cucak daun oke mungkin cukup sekian dulu revision bukti kiosk Mas Sandy jadi buat sahabat kicam mana yang mau pantau langsung ke kiosk nah ini untuk stok hari ini cucak isu luar biasa mas ya? biar kapas tembak ada juga cililin dan lain-lain mas ya? itu ratusan ekor bos ratusan ekor? mantap banget oke saya izin pamit mas ya? siap saya doakan semoga kiosk Mas Sandy semakin banyak pelanggannya amin semakin amanah iya dan semakin terkenal seperti terminal tentunya hahaha assalamualaikum mas ya? iya warah salam